Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak terasa sudah setahun lebih pandemi corona melanda dunia Tentunya anak-anakku sekalian juga setahun lebih belajar dari rumah Ada yang kangen sekolah? Tentu saja kita semua kangen suasana pembelajaran normal di sekolah Apalagi saat ini bulan ramadhan telah tiba Kita kangen suasana ramadhan di sekolah Ada tagarus bersama, pesantren ramadhan, buka puasa bersama Dan masih banyak kegiatan lain yang sampai hari ini kita belum bisa lakukan secara tatap muka Meski demikian sebagai seorang muslim kita harus tetap semangat Menjalani dan jangan pernah putus asa Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56 Ibrahim berkata Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat ropnya Kecuali orang-orang yang sesat Begitu juga ditekankan pada Quran surat Yusuf ayat 87 Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah Melainkan kaum yang kafir Demikian juga lebih ditekankan pada Quran surat Ar-Rad ayat 11 Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum Jika kaum itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri Anak-anakku semua mari melalui momen Ramadan kali ini Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah dan jadilah seorang muslim yang selalu bersemangat Cerdas memiliki tubuh yang sehat dan kuat serta pantang menyerah Allah lebih menyukai mu'min yang kuat dengan ruh, akal, dan fisik yang kuat pula Mari berbenah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih